Malaysia akan bertemu dengan Kyrgyzstan dalam pertandingan lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dimana pada laga ini akan jadi kesempatan bagi skuad Harimau Malaya untuk memuluskan langkah ke babak selanjutnya pasalnya jika mereka kalah lagi maka habislah sudah peluang mereka lolos ke babak ketiga tapi sekarang ini Malaysia sedang dalam kondisi yang kurang menguntungkan setelah absennya beberapa pemain kunci ditambah dengan kemungkinan besar Kyrgyzstan bermain Spartan dan mereka tidak akan memberikan kesempatan bagi Malaysia untuk menguasai jalannya permainan seperti inilah komentar orang Malaysia jelang Malaysia melawan Kyrgyzstan Malaysia pun mengkhawatirkan karena tidak ada persiapan pertandingan persahabatan Midin tidak mau formasi bisa dilihat oleh lawan sebab Kim Pangon sudah dapat formasi terbaik bila Malaysia melakukan pertandingan persahabatan maka taktik bisa dilihat lawan memang pintar sekali Datuk Midin itu ketua fam terbaik Malaysia itu yang mengkhawatirkan sebenarnya tanda-tanda kalah ini prestasi Malaysia pun jelek skuad yang kehilangan pemain-pemain utama dan prestasi Harimau Malaya yang sedang mengkhawatirkan di Bukit Jalil saja Malaysia ngap-ngapan buat menang lawan Kyrgyzstan apalagi di kandang Kyrgyzstan Malaysia pun mengkhawatirkan sebab saat main di Piala Asia kemarin bermain jelek kualitas Kyrgyzstan sedang mengkhawatirkan kalau sampai tak menang memang kualitas Brunei lah, oman saja kemarin kalah lawan Kyrgyzstan di kandang Kyrgyzstan aku rasa Malaysia sedang risau bila bertemu Kyrgyzstan aku lihat sebabnya kurang usaha fam banyak pemain-pemain sudah seperti tidak ada semangat untuk mewakili negara banyak nama-nama yang kita kenal tidak ada dalam skuad mungkin cedera tapi mesti ada sebab lain lagi kalau seperti ini satu atau tiga tahun lagi Harimau Malaya ketinggalan Harimau Malaya harus menang dalam dua laga terakhir dan misi impossible-nya itu mengalahkan Kyrgyzstan di kandangnya akankah sanggup? saat jadi juduk kunci senior dan junior juga seperti ini memperlihatkan training datang lebih awal nasibnya akan sama dengan dua pertandingan Piala Dunia berikutnya seperti di Piala Asia harus panggil Aguero atau Lukman dari daftar tunggu untuk mengganti posisi Daren Safik, pemain sayap sudah cukup bagaimana gameplay Kim Pangon nanti? jadi teringat zaman profesor Malaysia main tanpa ada striker Malaysia ada striker pun tidak bisa tampil tajam tapi entah Kim Pangon ini saya tak paham paling sesuai ganti Daren Luke ini adalah Sergio Aguero posisi striker bukan Syahmi Isjuan gameplay yang paling mirip dengan Daren Luke adalah Lukman Hakim selalu pressing, rajin turun naik, bisa bermain sebagai sayap AMF, Aguero juga tidak jelek tapi jika Kim Pangon ingin patenkan strategi Lukman paling mirip dengan Daren tapi sulit Syahmi Isjuan yang naik selamat menikmati